Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SMP auto 5000 di bengkel auto 5000 nah kali ini siang jam tigaan hampir jam tiga kita lagi mau bersih-bersih mobil Vios Nah kenapa karena mobilnya kotor dan seperti ini proses pembersihan mobil Viosnya kita pakai air sabun sama Mas Rizky dari SMK mana Mas SMK plitagama plitagama penajam nah dia sudah berapa bulan sudah lima sudah masuk kelima berarti bulan terakhir ini nah ini kita lagi bersih-bersih mesinnya supaya bersih ini kotorannya itu seperti itu dia teman-teman di hitam nah covernya kita sudah lepas jadi kita langsung pembersihan teman-temannya item di mesinnya ini kita di auto 5000 juga melayani servis mesin servis bersihkan mesin ya enggak cuman turun mesin tapi bersihkan mesin juga dilayani seperti ini saya bersihkan ini pakai sabun dulu ya terus habis itu nanti sampai yang cover-cover itu nah ini pun juga sampai dibersihkan nanti habis kalau sudah dibersihkan nanti kita semprot untuk pengusir tikus atau kecoa ya supaya habis bersih terus dikasih wangi-wangi tapi wangi yang menimbulkan tikus enggak masuk ke sini supaya enggak gigit-gigit kabel ataupun kecoa supaya enggak BAB disitu ini jadi detail nanti dibersihkan nah nah ini berfungsi supaya memang ada tipikal orang yang menjaga kebersihan di ruang mesinnya atau dimestri mobilnya ini sangat berarti buat mereka ini inteknya terus habis itu alternator nah di posisi alternator terbuka seperti ini Apakah boleh kena air kalau untuk membersihkan enggak apa-apa ya tapi kalau pada saat ia hidup terus tengah aja disiram air ya bisa jadi nanti konslet tapi kalau waktu membersihkan mesinnya lagi dimatikan nah itu tidak ada masalah Insyaallah aman Oke kita pake sambungnya ini kalian ya udah agak Hai lengket-lengket kita nanti baru kita bilasnya di sana aja atau dimundurin lagi bisa air dulu tambahin air sabunnya ini juga bisa pakai semikal ya semikal ada semikal yang untuk khusus membersihkan mesin ini memang permukaan permukaan luarnya yang dibersihkan kan mesin mesin yang didalamnya kalau mesin yang didalam berarti turun mesin Oke kita lanjut sampai bersih-bersih nah seperti ini tidak ada masalahnya satu biar bersih alternatornya terus soket-soket sendiri dah setakut ya teman-teman karena sekarang sudah ada pelindungnya yang ada di disini seperti ini seperti ini ya apalagi nanti setelah dibersihkan terus disemprot kompresor nah seperti ini ini tempat-tempat lampu ini kotor ini terlalu disabun jadinya bersih ini semua nanti dibersihkan situ-situ ini dibersihkan ini juga nanti dibersihkan tempat aki nanti seperti ini ya oke situ untuk proses membersihkan mesin dari channel SMB auto 5000 dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau membersihkan mobilnya sendiri nah itu cara-caranya yang bisa dilakukan nanti tinggal disiram pakai selang ya itu lebih bagus pakai selang karena supaya enggak ada tekanan yang nanti mendorong air masuk ke dalam di kabel ataupun di trotel atau yang lainnya atau mesinnya bila itu berhubungan lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan di subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tiap notif update-an kita membuat video-video teman-teman bisa dapatkan warahmatullahi wabarakatuh maju 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 salam sehat walafiat save car life better dari auto 5000 ��kel tu 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 el youtube up tu